Satu, dua kali saja fenomena kecelakaan yang disebabkan oleh anak-anak yang mengikuti bus klakson Telolet Melitas. Kali ini menimpa seorang anak di Tangerang yang terlindas bus Telolet saat bersama teman-temannya bersepeda di jalan mengikuti bus. Tidak ada kapok-kapoknya. Meskipun berbahaya, anak-anak ini mengikuti bus Telolet di jalan Raya Kutabumi, Kabupaten Tangerang, Banten. Apalagi mereka mengikutinya dengan menggunakan sepeda. Alhasil, satu di antara mereka hilangkah seimbangan hingga akhirnya tergilas bus yang senang diikuti. Warga panik dan langsung melarikan bocah berusia sembilan tahun tersebut ke klinik murni medika. Sering diikuti Pak itu sama bocah-bocah? Sering, ya apa kalau dia jam satu dan pada rame itu. Korban tidak mengalami lupa berat, hanya kerusakan materi, sepedanya yang rusak. Itu kejadian perekaman Tololet ataupun Basuri untuk di wilayah Kutabumi, itu baru kali itu terjadi. Polisi akan menggelar rahasia bus Telolet dan meminta PO Bus mencabut kelakson Telolet. Ya, ini bukan hanya tugas polisi, tapi perlu edukasi dari orang tua mengenai bahaya mengikuti atau merekam bus yang sedang berjalan. Syabudi Natar, melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten.